Seiring berakhirnya, masa libur lebaran membuat arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan Ibu Kota kembali mengalami kemacetan panjang Senin pagi. Sementara pantauan arus penumpang di stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin pagi terpantau ramai lancar. Pia KAI mencatat jumlah penurunan penumpang sebesar 30% dibanding hari biasa. Seperti inilah kondisi ruas jalan Salemba Raya, Senin, Jakarta Pusat pasca libur lebaran pada Senin pagi. Kepadatan kendaraan terlihat dari arah Matraman menuju kawasan Salemba. Padatnya kendaraan yang melintas menimbulkan kemacetan cukup panjang. Kemacetan juga terjadi di jalan keramat Raya yang mengarah ke kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Tak sedikit dari pengendara roda 2 maupun roda 4 yang nekat menghindari kemacetan dengan menerobos jalur bus Transjakarta. Kemacetan pun dikeluhkan para warga yang mulai beraktifitas bekerja pasca libur lebaran. Sekarang pasca libur lebaran? Pasca libur lebaran udah mulai parah lagi, normal lagi ini macetnya. Tadi apa yang jalan dari mana? Saya mulai dari kemayoran. Kemayoran? Iya. Yang macet dimana aja tadi? Itu tadi yang terlihat sama saya di daerah Matraman, di daerah arah Manggarai itu udah mulai terlihat kemacetannya. Ini tuh dari buaran. Dari buaran. Kondisi lalu lintasnya gimana bu? Dari buaran ke sini bu. Kondisinya sih masih macet-ucet udah macet. Udah macet ya bu ya? Tapi tadi macet kondisinya bu ya? Iya. Gimana bu? Sementara itu jumlah penumpang KRL di stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin pagi justru mengalami penurunan. Bahkan pihak KAI mencatat penurunan penumpang kali ini mencapai 30 persen. Ini masih libur sekolah dan ASN juga masih diizinkan untuk orang-orang, sehingga tadi kami melakukan pengecekan untuk koluma penumpang yang masuk ke stasiun Bogor itu masih belum mencapai 10 ribu yang biasanya kita sudah 12 ribu. Jadi kita juga melihat bahwa masih ada penumpang-penumpang yang memang penumpang musiman. Pihak KAI juga terus mengantisipasi lonjakan penumpang pekan depan setelah masa perpanjangan liburan berakhir. Tim Liputan CNN Indonesia